Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Erwin Diski Intrastika Dari Prodeketik Kimia Dengan NIM 2005-104-003 Disini saya akan Membahas tentang rujuan pendidikan Profesi Guru Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Pendidikan Profesi Guru itu sendiri Di lingkup universitas Pendidikan Pendidikan Profesi Guru adalah pendidikan tinggi Setelah program pendidikan Sarjana yang mempersiapkan Peserta didik untuk memiliki Pekerjaan sebagai guru dengan persyaratan Keahlian khusus dalam menjadi guru Pendidikan Profesi Guru harus Ditebus kurang lebih selama 1-2 tahun Setelah seorang calon lulus Dari program sarjana Kependidikan Maupun sarjana Kependidikan PPG atau program pendidikan profesi guru Merupakan program mengambil akta 4 Yang tidak berlaku Mulai tahun 2005 Pendidikan profesi guru Dijalani dengan masa pendidikan selama 2 semester atau 1 tahun Yang berlaku bagi yang ingin menjadi guru Baik sarjana pendidikan maupun sarjana pendidikan Diharapkan kompetensi dan profesional guru Benar-benar lebih terjamin dengan menjalani masa pendidikan tersebut Tujuan dari pendidikan profesi guru ini adalah Sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 Yaitu menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan Mengwujudkan tujuan pendidikan nasional Tujuan pendidikan nasional itu sendiri adalah Menggembangkan potensi peserta Agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berakalak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, kemandiri Dan menjadi warga negara yang demokratis secara tanggung jawab Dengan secara khusus Tujuan program pendidikan profesi guru itu sendiri Tersantum dalam Permendiknas No.8 tahun 2009 Pasal 3 Pasal 2 Yaitu untuk menghasilkan calon guru Yang memiliki kompetensi dalam merencanakan Melaksanakan dan menilai pembelajaran Untuk menindaklanjuti hasil penilaian Dengan melakukan pembimbingan Dan pelatihan peserta didik Untuk melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan Dengan demikian Tujuan program pendidikan profesi guru itu sendiri Adalah untuk mewujudkan guru-guru Yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya Yang mendapat pengakuan secara tertulis Dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidik Pendidik bukan prosesional Jadi harapkan guru secara profesional bisa mendidik peserta didik Dengan lebih baik Demikian yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syahlem Alvina Ardista Dengan name 2005 10401 Saya dari Prodi Teknik Kimia Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Mengenai landasan hukum apa saja Yang mendasari pendidikan profesi guru yang ada di Indonesia ini Yang pertama ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional Yang kedua ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 Tentang guru dan dosen Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 Tentang guru Yang keempat ada Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 Tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia Yang keempat Sorry, yang kelima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 Tentang standar nasional pendidikan tinggi Dan yang terakhir Atau yang keenam ada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 55 tahun 2017 Tentang standar pendidikan guru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Narardian Nomor nama saya 205-104-004 Disini saya akan menjelaskan program pendidikan profesi guru yang ada di UNIGMA UNIGMA memiliki suatu program studi pendidikan profesi guru yang unggul di tingkat nasional Dan menghasilkan lulusan guru yang profesional, cerdas, dan berdaya saing Menyelenggarakan program penelitian pendidikan profesi guru Untuk meningkatkan kompetensi guru serta melakukan hilirasi hasil penelitian Dan mengabdi kepada masyarakat dalam bentuk penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Serta membangun manajemen program studi yang sehat dalam rangka penguatan tata lokata Transportasi dan penceteraan publik agar menjadi program studi yang unggul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Savanur Wahid Nomor Induk Mahasiswa 2005-104-002 Prodi Teknik Kimia Disini saya akan menjelaskan pendidikan profesi guru dalam pemenuhan guru profesional Dalam upaya pembangunan pendidikan nasional Sangat diperlukan guru pendidik dalam standar mutu kompetensi dan profesionalisme yang terjamin Untuk mencapai jumlah guru profesional yang dapat menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan nasional Diperlukan suatu proses pembinaan berkesengambungan Tepat sasaran dan efektif Proses menuju guru profesional ini perlu ditukung oleh semua unsur yang terkait dengan guru Unsur-unsur tersebut dapat dibadukan untuk menghasilkan suatu sistem Yang dapat dengan sendirinya bekerja menunjuk Pembentukan guru-guru profesional dalam kualitas maupun kuantitas yang mencukupi Sejarah dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang No.14 tahun 25 Pasal 7 Mengamanatkan bahwa Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis Berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia Nilai keagamaan, nilai kurduran, kemajuan penerbangsa, dan kode etik profesi Di samping itu, menurut Pasal 20, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan Guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi, akademik, dan kompetensi secara berkelanjutan Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Dengan mengingat berat dan kompleksnya, pembangun pendidikan adalah sangat penting Untuk melakukan upaya-upaya guna mendorong dan memberdayakan tenaga pendidik untuk semakin profesional Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjadi upaya membangun pendidikan kokoh Serta mampu untuk menerus melakukan perbaikan ke arah yang lebih berkualitas Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai, utamanya dalam hal bidang keilmuannya Misalkan, guru biologi dapat mengajar kimia atau fisika Ataupun guru IPS dapat mengajar bahasa Indonesia Mutu dan profesionalisme guru memang belum sesuai dengan harapan Banyak diantaranya yang tidak berkualitas dan menyampaikannya materi yang keliru Sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyelesaikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas Kesimpulan yang dapat ditarik adalah Profesionalisme guru merupakan suatu keadaan di mana seorang guru memiliki kompetensi yang dipersyarkan untuk tugas Kependidikan dan pengajar yang telah terdidik dan terlatih dengan baik Serta memiliki pengalaman yang sesuai di bidangnya Untuk menjadi seorang guru yang profesional Guru harus mengikuti program sertifikasi terlebih dahulu sesuai dengan Undang-Undang No.14 tahun 2005 Tentang guru dan dosen di mana sertifikasi tersebut merupakan salah satu upaya dalam Mengingatkan mutu dan kesejahteraan guru Serta berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran Apabila seorang guru mempunyai kompetensi yang kurang baik atau tidak kompeten Maka akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik Sehingga berdampak terhadap hasil belajar siswa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!